Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini Mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai para anak-anak dari kompetisi Indonesian Idol Season yang ke-12 Seperti ada nama dari Nabila Takia bersama Salma Salpil Dimana Berita ini ataupun kejadian ini Terjadi Tepatnya pada hari Sabtu 9 September 2023 Dan menariknya pada hari itu Terebar sebuah foto dari Salma bersama Nabila Ketika sedang melakukan photoshoot bersama Dan foto tersebut digunakan untuk acara Indonesian Idol ya teman-teman Entah itu untuk apa Tetapi itu pasti akan digunakan untuk acara resmi Tentu saja berbagai macam komentar positif Yang didapatkan oleh para fans seperti ada yang meminta Agar bisa sepilih semua foto yang dilakukan Ketika Salma bersama Nabila melakukan photoshoot bersama Menariknya salah satu orang yang melakukan photoshoot Ataupun sebagai fotografer Mengatakan Gemes banget ternyata anaknya yaitu Salma Lawak banget ya kamu Kemudian Salma ketika mempostingan tersebut Salma langsung memberikan komentar Dengan berkata Wah aku kalem kok Tidak saja kalemnya Salma itu berbeda teman-teman Dan sebagai fans dari Salma Apalagi fans dari Panorama Pasti teman-teman sekalian sudah mengetahui Salma seperti apa ya teman-teman orangnya Di satu sisi hal ini menjadi hal yang cukup menarik Dimana ketempakan dari Panorama tetap terjadi Ketika pada hari sebelumnya Paul bersama Ronnie sempat melakukan duet bersama Di kota Batam Lalu pada hari-hari sebelumnya Salma bersama Nabila sempat melakukan photoshoot bersama teman-teman Tentu saja hal ini menjadi cover bagi Panorama Ketika nama dari Panorama bisa eksis sampai kapanpun Maka itu akan menjadi sejarah baru Bagi Indonesian Idol Memang pada hari itu Nabila takia mempunyai jadwal manggung di kota Jakarta Dan yang bikin menarik adalah Rahel Olivia selaku salah satu peserta dari Top 14 besar Indonesian Idol season yang ke-12 Turut hadir dan menemani Nabila takia Bahkan dikatakan juga bahwa Rahel Olivia selalu hadir kalau Nabila off air di Jakarta Sehingga hal ini menjadi momen yang menarik ya teman-teman Hal yang sama juga terjadi pada Salma Dimana pada tanggal 10 September Salma akan tampil di kota Semarang Lalu menariknya Salma menunjukkan outfit Seperti siap untuk pergi dengan kendaraan bermotor Kemudian Salma juga mengatakan Naik motor ke Semarang asik sih Seakan-akan jika itu dilakukan maka itu menjadi hal yang baru ya teman-teman Karena jarak Jakarta ke Semarang ketika naik motor itu cukup jauh Tetapi sepertinya hal itu dilakukan ketika Salma sampai di bandara Semarang Baru Salma melakukan motorannya teman-teman Ketempat acara Lalu bagaimana murid teman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Terima kasih Ada Ada Nabilah Ini gue masukin aja Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton